Popirsa, sejumlah jurnalis terlibat kericuhan saat pembukaan pekan olahraga pelajar di era Pop D14 Provinsi Jawa Tibur yang digelar di Bangkalan. Insiden tersebut dipicu tindakan petugas keamanan yang melarang jurnalis memasuki arena acara padahal mereka memiliki ID card. Kericuhan antara para jurnalis dengan beberapa petugas keamanan terjadi di pintu masuk VIP Stadion Gloria Bangkalan. Tempat digelarnya opening seremoni pekan olahraga pelajar daerah Pop D14 Provinsi Jawa Timur. Para jurnalis dihalangi masuk dan diusir oleh petugas yang berjaga di pintu masuk. Padahal mereka sudah memakai kaos seragam dan ID card acara yang sudah diberikan pihak panitia. Pihak panitia berawasan dilanangi para jurnalis lokal masuk ke arena acara lantaran kuota pers sudah terpenuhi. Setelah pendapatan keras para jurnalis memilih boykot dan tidak masuk ke dalam stadion meski telah diizinkan. Perasaan tidak dihargai para jurnalis lokal baik media cetak dan elektronik membakar kaos seragam serta ID card acara opening seremoni. Ini terkait bentuk kekecewaan teman-teman jurnalis di Kabupaten Bangkalan. Karena pada saat mau masuk meliput acara Pop D14, kami dihalangi oleh panitia, tidak boleh masuk. Padahal sudah punya ID card. Padahal kita sudah dikasih baju dan ID card. Gelaran olahraga khusus atlet-atlet pelajar si Jawa Timur ini berlangsung mulai 5 hingga 10 November dengan mempertandingkan puluhan cabang olahraga. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Topik Sarawi, AINES, melaporkan.